Intro Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Sahabat sepelayanan kami Pada kesempatan ini kita akan merenungkan Kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita Berkaitan dengan Allah yang menjadi sumber terang dalam kehidupan setiap umat manusia Baka apa yang Tuhan katakan kepada saudara dan saya dalam kitab 1 Yohanes 1 Ayat yang kelima ini Tuhan mengajarkan kepada kita Apa yang Tuhan sampaikan berkaitan dengan Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan Dan ini yang Tuhan sampaikan kepada kita Kalau di dalam Tuhan maka terang itulah yang akan memimpin dalam kehidupan kita Bagaimana cara Allah memimpin dan Allah menerangi di dalam kehidupan kita Firman Tuhan dengan jelas dalam Masmur 119 Ayat yang 105 yang mengajarkan kepada kita Firmanmu itu pelita bagi kakiku Dan terang bagi jalanku Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yang menerangi dalam kehidupan kita Allah melalui kebenaran firmannya Allah menerangi dalam hidup kita Melalui petunjuk-petunjuk kebenaran firmannya Ketika saudara dan saya membaca firman Tuhan Merenungkan firman Tuhan Dan meresapi firman itu Serta melakukannya Maka kehidupan setiap anak-anak Tuhan Setiap orang yang merenungkan kebenaran firman Tuhan Dan menjadi pelaku-pelaku firman Maka saudara dan saya akan menikmati Yang namanya hidup di dalam terang Dengan jelas Dengan jelas setiap orang yang merenungkan firman Tuhan itu Siang dan malam Hidupnya akan dipimpin oleh Allah Menuju kepada satu kehidupan Yaitu hidup di dalam terang Biara terang Kristus Senantiasa menerangi dalam hidup kita Dan memimpin Dalam kehidupan saudara Baupun dalam kehidupan saya Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Tuhan Yesus yang akan Membimbing kita Menuntun kita Menyertai dalam kehidupan kita Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur firmanmu yang mengingatkan kepada kami Bahwa engkau adalah terang dunia Dan setiap orang yang percaya kepada engkau Tidak akan hidup di dalam kegelapan Biarlah firmanmu Termeteraikan dalam luku hati kami Menuntun kami Dan memberkati kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih